Halo, selamat malam, Pak Tatang, Bu Nini, dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan terkait hasil tugas besar kami untuk mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi. Pada kesempatan ini, judul yang anak-anak kami angkat yaitu terkait penerapan teknologi cloud terhadap penyediaan sistem informasi digital di Kementi Gutristek oleh PT Data Sinergi Tamajaya. Di kelompok 14, ini terdiri dari saya, Fadlan Setriantreka Putra dengan NRP 603-222-1018, dan juga Mas Muhammad Dirga Setiawan dengan NRP 603-222-1102. Pada kesempatan ini, ada tiga konten yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah dasar teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Pada pembagian presentasi ini, nanti saya akan menjelaskan untuk pendahuluan dan metode penelitian. Selanjutnya, untuk dasar teori, dilanjutkan oleh Mas Dirga Setiawan. Berikut kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke, jadi pada judul kami, dilatar belakang ini oleh salah satu kondisi Kementi Gutristek, yang mana pada saat ini, beberapa program pendidikan terbagi dari beberapa satker. Di sini kita meng-highlight tiga satker, yang mana Satuan Kerja Pusat Asesmen Pendidikan, Pus Pendi, lalu juga ada Pusat Data dan Informasi, Pus Datin, dan juga ada Satuan Kerja Pusat Prestasi Nasional. Nah, program-program pendidikan dari Kementi Gutristek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerhatan pendidikan di penjuru Indonesia, sehingga tantangan yang dihadapi antara lain yaitu yang pertama, lokasi geografis yang terpisah antara pulau-pulau di Indonesia, lalu yang kedua, pemerhatan teknologi yang belum optimal, yang tiga, kurangnya pemerhatan tenaga pendidik di berbagai daerah. Sehingga masih banyak yang perlu untuk dibenahi oleh Kementi Gutristek pada tahun 2022 dan juga tahun 2023 ini. Lalu, setelah itu, ketika program-program pendidikan ini dijalankan, ditemukan beberapa tantangan sistem dalam menjalankan program tersebut. Antara lain, yaitu sistem harus dapat menampung peningkatan peserta program yang bertambah dari tahun ke tahun, lalu sistem dapat meningkatkan performa ketika program-program tersebut berjalan. Yang ketiga, sistem dapat menjamin keamanan data, sehingga nanti data yang handistore itu bisa dijamin secara keamanannya. Dan yang terakhir, sistem dapat melakukan skalabilitas kebutuhan program yang pada kesempatan waktu bisa bersifat dinamis atau berubah secara intes atau peningkatan, seperti itu. Lalu, di sini, salah satu konteks yang kita bawa adalah pengaplikasian teknologi cloud guna meningkatkan program-program pendidikan di Kementik Puteristek. Sehingga dibutuhkan penilaian kesiapan teknologi dan penerimanya agar teknologi dapat efektif untuk membantu program-program pendidikan. Yang mana pada teknologi yang kita angkat di sini adalah teknologi cloud. Lalu, selanjutnya kita masuk di bagian umusan masalah dan tujuan bagian. Lumusan masalah, yang pertama adalah apa kontribusi dari teknologi cloud yang paling berpengaruh pada program pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Putri Stek. Yang kedua, inovasi apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan program-program pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Putri Stek. Dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui kontribusi teknologi cloud pada program pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Putri Stek. Yang kedua, mengetahui inovasi yang dikembangkan menggunakan teknologi cloud untuk program-program yang dirancang oleh Kementerian Putri Stek. Batasan penelitian dan manfaat penelitian ini antara lain, yang pertama untuk batasan penelitian ini dilakukan di Kemendik Putri Stek yang dikembangkan oleh PT. Data Sendergi Tamajaya, yang kedua penelitian ini hanya mencakup teknologi cloud yang dikembangkan di Kemendik Putri Stek. Manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama bagi praktisi sebagai insek terkait metode baru yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan kinerja sistem perusahaan, yang kedua bagi akademisi sebagai bahan kajian penelitian dalam studi terkait manajemen teknologi dan inovasi yang berharapnya dapat diterapkan di berbagai kalangan akademisi. Oke, selanjutnya dasar teori, mau dilanjutkan Mas Tirga. Baik, terima kasih Mas Fadlan. Dasar teori yang pertama adalah profil dari Kemendik Putri Stek itu sendiri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang bisa disingkat Kemendik Putri Stek adalah Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemendik Putri Stek berdiri pada tanggal 23 Oktober 2011 setelah mengalami beberapa perubahan dalam struktur kementerian sebelumnya. Tugas dan fungsi Kemendik Putri Stek antara lain meliputi yang pertama, pengembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Yang kedua, pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan sistem pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Yang ketiga, laksanaan pengelolaan kelembagaan, program, dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemendik Putri Stek mempunyai visi untuk memajukan bangsa melalui peningkatan kualitas manusia dan sumber daya alam yang berbasis pada pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang bertumpu pada upaya peningkatan daya saing, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta keselitian serahan bangsa. Selanjutnya ada profil PT Data Sinergi Tama Jaya atau lebih dikenal dengan Eletary. PT Data Sinergi Tama Jaya atau lebih dikenal dengan Eletary didirikan pada tanggal 20 Juni 2011. Eletary adalah perusahaan penyedia layanan atau managing office di bidang teknologi informasi, khususnya teknologi pusat data atau data sensor virtual yang disebut dengan cloud. Eletary memiliki komitmen standar mutu layanan yang tinggi untuk pelanggan. Ini dibuktikan dengan proses bisnis Eletary yang sudah memiliki sertifikasi internasional seperti ISO 9001 2015 untuk sistem manajemen mutu, ISO 27001 tahun 2013 untuk manajemen sistem informasi, PCI DSS versi 3.2 untuk industri kartu pembayaran, OHSAS 18001 tahun 2007 untuk sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Perang utama Eletary dalam penerapan teknologi cloud adalah membantu pelanggan dalam merencanakan menginigrasikan dan mengoperasikan sistem yang mereka miliki di cloud. Tidak hanya itu, Eletary juga membangun solusi-solusi inovatif menggunakan teknologi cloud, antara lain solusi disaster recovery, as a service, chatbot, dan IoT yang memiliki kemampuan AI dan machine learning. Selanjutnya ada industri 4.0. Industri 4.0 adalah fenomena revolusi industri keempat yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Revolusi ini mengubah paradigma produksi dan pengelolaan barang dengan mengintegrasikan sistem produksi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Industri 4.0 menawarkan banyak potensi dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Selain itu industri 4.0 juga memberikan peluang untuk pengembangan produk baru, inovasi, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Secara keseluruhan, industri 4.0 memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Namun juga memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh industri 4.0 agar dapat tetap bersaing di pasar global. Lanjut, teknologi cloud. Teknologi cloud atau cloud computing adalah sebuah konsep pengelolaan dan penyimpanan data yang memungkinkan akses data dan aplikasi melalui jaringan internet secara terpusat, fleksibel, dan on demand. Dalam teknologi cloud sendiri, data disimpan di server pusat yang diakses melalui internet sehingga pengguna dapat mengakses data dari mana saja dan depan saja menggunakan perangkat apa saja. Dalam konsep cloud computing, perusahaan tidak perlu lagi membeli dan mengelola infrastruktur perangkat keras dan software secara langsung, sehingga mengurangi biaya investasi dan pemeliharaan. Sebagai gantinya, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya teknologi informasi yang telah disediakan oleh penyedia layanan cloud. Teknologi cloud. Penggunaan cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengurangi biaya untuk pemeliharaan dan dukungan teknis. Ada tiga tipe atau jenis dari cloud computing yaitu yang pertama, infrastruktur as a service. Jenis layanan ini menyediakan infrastruktur IT secara virtual seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan mesin virtual. Contoh layanan infrastruktur as a service yang populer adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Yang kedua, ada platform as a service. Jenis layanan ini menyediakan lingkungan yang sudah dikonfigurasi secara khusus untuk pengembangan, pengujian, dan hosting aplikasi. Contoh layanan platform as a service yang populer adalah Heroku, Microsoft Azure, dan Google App Engine. Dan yang terakhir, ada software as a service. Jenis layanan ini menyediakan akses ke aplikasi melalui internet. Dalam layanan software as a service, penyedia layanan cloud mengelola semua infrastruktur dan aplikasi. Sehingga pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut melalui browser web atau aplikasi khusus. Contoh layanan software as a service yang populer adalah Microsoft Office 365, Salesforce, dan Google Workspace. Lanjut, ada metode migrasi sistem ke cloud. Ada beberapa metode migrasi ke cloud yang dapat dipilih. Tergantung pada kebutuhan bisnis dan karakteristik aplikasi yang akan dimigrasikan. Berikut adalah beberapa metode migrasi ke cloud yang umum digunakan. Yang pertama, ada rehosting. Metode ini juga dikenal sebagai lift and shift, yaitu memindahkan aplikasi dari lingkungan on-premise ke lingkungan cloud tanpa melakukan perubahan signifikan pada aplikasi. Yang kedua, ada refactoring. Metode ini melibatkan perubahan pada kode aplikasi agar dapat berjalan di lingkungan cloud. Yang ketiga, ada replatforming. Metode ini melibatkan penggunaan layanan manajemen data, middleware, atau perangkat lunak lainnya yang disediakan oleh penyedia layanan cloud tanpa mengubah kode aplikasi. Yang keempat, ada rehosting. Metode ini melibatkan penggantian aplikasi dengan solusi software as a service yang sudah tersedia di cloud. Dan yang terakhir, ada retiring. Metode ini melibatkan penggantian aplikasi yang tidak lagi digunakan atau dibutuhkan. Lalu ada flow migrasi on-premise ke cloud. Migrasi on-premise ke cloud adalah proses memindahkan aplikasi data dan infrastruktur IT dari lingkungan on-premise ke lingkungan cloud. Migrasi ke cloud dapat memberikan banyak keuntungan seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengembangan aplikasi, meningkatkan skalabilitas, dan mengurangi biaya investasi dan pembelian infrastruktur. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam melakukan migrasi on-premise ke cloud. Yang pertama ada evaluasi lingkungan on-premise, evaluasi infrastruktur IT on-premise, dan mengidentifikasi aplikasi dan data yang dapat dimigrasikan ke cloud. Yang kedua, pilih platform cloud. Memilih platform cloud yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, keamanan, dan biaya. Yang ketiga, ada perencanaan migrasi. Membuat perencanaan migrasi yang meliputi rencana waktu, rencana migrasi aplikasi, rencana migrasi data, dan rencana pelatihan untuk tim IT dan pengguna. Migrasi data, mengidentifikasi dan mengimigrasi data dari lingkungan on-premise ke cloud. Ada beberapa metode migrasi data seperti penggunaan transfer data online, transfer data fisik, atau replikasi data. Yang kelima, ada migrasi aplikasi. Mengidentifikasi dan memigrasikan aplikasi dari lingkungan on-premise ke cloud. Ada beberapa metode migrasi aplikasi seperti replatforming, refactoring, dan rehosting. Yang keenam, ada tes dan validasi. Tegukan tes dan validasi aplikasi dan data setelah migrasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir, ada pelatihan tim IT dan pengguna. Memberikan pelatihan kepada tim IT dan pengguna agar dapat memahami dan menggunakan platform cloud secara efektif. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk mengembangkan, memvisualisasikan, dan mengelola bisnis suatu perusahaan. Alat ini diciptakan oleh Alex Osterwalder dan Jeff Spigner pada tahun 2008 dan sejak itu telah menjadi alat yang sangat populer di kalangan pengusaha dan pemimpin bisnis. Bisnis model kanvas itu sendiri terdiri dari sembilan elemen kunci yang terkait yaitu proposisi nilai, segmen pasar, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, hitra kunci, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Dengan menggunakan alat ini, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model bisnisnya serta mengembangkan strategi untuk memperbaikinya. Bisnis model kanvas merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mengelola model bisnis mereka. Dengan memahami setiap elemen dan bagaimana mereka saling terkait, perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan dan daya saing mereka di pasar. lalu ada SWOT, lalu ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Traits. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang banyak digunakan oleh bisnis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman mereka. Ini adalah kerangka kerja sederhana, namun kuat yang memperkenalkan bisnis ini menilai lingkungan internal dan eksternal mereka dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan mereka. kerangka analisis SWOT terdiri dari empat elemen kunci yaitu sebagai berikut yang pertama ada Strength, ini merujuk pada faktor internal yang memberi perusahaan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua ada Weaknesses, ini merujuk pada faktor internal yang menghambat kinerja perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pesaingnya. Yang ketiga ada Opportunities, ini merujuk pada faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk keuntungannya seperti perubahan trend pasar, teknologi baru, atau segmen pelanggan yang baru. Dan yang terakhir ada Threat, ini mengacu pada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti kemerosotan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah atau persaingan yang getah. Selanjutnya ada Teknologi Readiness Level Teknologi Readiness Level atau TRL merupakan metode yang digunakan untuk menilai kematangan suatu teknologi. Metode ini awalnya dikembangkan oleh NASA pada tahun 1970-an untuk mengevaluasi kesiapan teknologi baru untuk eksplorasi luar angkasa. Saat ini TRL digunakan untuk di berbagai industri untuk menilai kematangan teknologi dan menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangannya. Sistem TRL dirasarkan pada skala 1 sampai dengan 9 dengan setiap level mewakili tahapan yang berbeda dalam pengembangan teknologi. Di TRL 1 teknologinya masih dalam tahap konsep dan belum diuji di lingkungan laboratorium. Sedangkan di TRL 9 teknologinya setelah sepenuhnya dikembangkan, diuji dan siap untuk dikomersialkan di halayak umum. Sistem TRL penting karena membantu perusahaan dan organisasi untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan investasi dalam teknologi yang baru. Ini juga membantu untuk memandu proses pengambilan keputusan untuk pendanaan dan upaya penelitian dan pengembangan. Simpulannya, tingkat kesiapan teknologi adalah alat yang berharga untuk menilai kematangan teknologi baru. Ini membantu proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan dapat memberikan informasi berharga tentang risiko yang terkait dengan investasi semacam itu. dengan memahami sistem TRL yang sendiri, perusahaan dan organisasi dapat membuat perusahaan yang lebih cepat tentang di mana menginvestasikan waktu, uang, dan sumber daya mereka dalam mengembangkan teknologi batas. Baik, metode penelitian akan dibawakan oleh Mas Fadlan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Mas Dirga. Selanjutnya, kita masuk di metode penelitian. Yang pertama adalah analisa BMC untuk teknologi cloud. Oke, metode penelitian yang dilakukan dengan menguraikan dan mengintegrasikan metode model bisnis ini terhadap teknologi cloud di PT Data Sene Gita Majaya sehingga didapatkan penerapan bisnis model canvas untuk cloud teknologi seperti yang pertama untuk segmen pasar. Jadi, segmen pasar untuk cloud teknologi adalah organisasi dan individu yang membutuhkan infrastruktur IT dan layanan yang fleksibel, scalable, dan juga mudah diakses. Tiga, target pasar untuk cloud teknologi adalah perusahaan kecil, menengah, dan besar yang membutuhkan sosial IT yang dapat diakses dari mana saya dan kapan saja. Yang kedua, dari sisi proposi nilai. Proposi nilai dari cloud teknologi adalah menyediakan infrastruktur IT dan layanan yang fleksibel, scalable, dan mudah diakses melalui internet. Layanan ini mencakup penyimpanan data, komputasi awan, perangkat lunak, dan jaringan yang aman dan andal. Yang ketiga, saluran distribusi. Saluran distribusi cloud teknologi melalui internet dan dapat diakses oleh pelanggan dari mana saja dan kamar saja. Cloud teknologi juga dapat dipasarkan melalui media sosial, blog, dan juga situs web perusahaan. Yang keempat, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan untuk cloud teknologi adalah jangka panjang dan berkelanjutan. Layanan yang disediakan harus dapat diandalkan, aman untuk memberikan renang tambah bagi pelanggan. Lalu juga untuk sumber pendapatan. Sumber pendapatan untuk cloud teknologi adalah biaya belangganan bulanan dan tahunan yang dikenakan pada pengguna layanan cloud teknologi, model pendapatan lainnya adalah biaya penggunaan yang berbasis pada jumlah pengguna dan juga volume data yang diakses. Yang selanjutnya ada kunci aktivitas. Kunci aktivitas cloud teknologi adalah pengembangan dan perawatan infrastruktur IT-nya, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi, manajemen dan pemeliharaan data, serta layanan pelanggan dan dukungan teknis. Terus selanjutnya sumber daya. Sumber daya cloud teknologi meliputi infrastruktur IT, perangkat lunak dan aplikasi, jaringan, pesat data, dan sumber daya manusia yang terampil. Selanjutnya kemitraan, kemitraan untuk cloud teknologi meliputi penyediaan layanan internet, penyedia keamanan, penyedia aplikasi, dan penyedia teknologi. Dan yang terakhir, struktur biaya. Struktur biaya untuk cloud teknologi meliputi biaya pengembangan perawatan cloud teknologi, biaya pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, biaya manajemen dan pemeliharaan data, serta biaya pemasan dan ukurangan pelanggan. Oke. Selanjutnya analisa SPOT untuk teknologi cloud secara kekuatan untuk strength, teknologi cloud ini memiliki yang pertama skalabilitas. Teknologi cloud memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan kapasitas infrastruktur IT dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah dengan mudah. Yang kedua, efisiensi biaya. Teknologi cloud mengurangi biaya investasi awal dan biaya operasional yang terkait dengan infrastruktur IT karena perusahaan tidak perlu membeli dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal. Yang ketiga, kemampuan akses yang mudah. Teknologi cloud memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan IT dari mana saja ke tempat saja asalkan ada koneksi internet. Kelemahannya, yaitu yang pertama, ketergantungan pada penyediaan cloud. Perusahaan yang menggunakan teknologi cloud harus bergantung pada penyediaan cloud untuk penyediaan infrastruktur dan layanan. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi rentan terhadap gangguan teknis dan keamanan. Yang kedua, keamanan data. Data perusahaan disimpan di tempat yang sama dengan data organisasi lain yang dapat menyebabkan masa keamanan data dan keamanan yang memadai. Yang ketiga, biaya jangka panjang. Sementara teknologi cloud dapat membantu mengurangi biaya investasi awal, biaya jangka panjang dapat meningkat karena biaya pelangganan dan biaya tambahan yang mungkin terkait dengan penggunaan layanan cloud. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Pertumbuhan pasar, permintaan untuk layanan cloud diperkirakan terus meningkat karena perusahaan semakin membutuhkan sosiality yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, inovasi teknologi. perusahaan dapat mengambil keuntungan dari inovasi teknologi baru yang terkait dengan teknologi cloud seperti teknologi kecerdasan buatan dan analisa data. Lalu yang terakhir, penetrasi pasar baru. Teknologi cloud dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru dan memperluas paksa-paksa mereka karena mereka dapat menawarkan layanan secara global dan pas memiliki infrastruktur fisik di wilayah yang baru. Yang terakhir, ancaman. Persaingan yang ketat, ada banyak penyedia layanan cloud besar di pasar yang dapat membuat persaingan menjadi sulit bagi perusahaan yang baru masuk ke pasar. Yang kedua, selanjutnya, risiko keamanan. Penyedia layanan cloud dapat menjadi target serangan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran data yang merugian perusahaan dan penggunaannya. Dan terakhir, regulasi dari kepatuhan. Perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan dan persyaratan kepatuhan di berbagai wilayah biografis. Selanjutnya, analisa TRL untuk teknologi cloud di Kemendikbud Tristek. Berikut ini adalah analisa teknologi readiness level untuk teknologi cloud di Kemendikbud Tristek. Yang pertama, TRL 1-2 riset dari pengembangan awal. Pada tahap ini, Kemendikbud Tristek masih dalam tahap riset dan pengembangan awal mengenai teknologi cloud. Beberapa tim teknologi informasi di Kemendikbud Tristek telah memulai untuk mempunyai teknologi cloud dengan mengembangkan konsep implementasinya. Lalu, untuk TRL 3-3-4 pengujian di lingkungan laboratorium, beberapa aplikasi teknologi cloud telah diuji di lingkungan laboratorium di Kemendikbud Tristek. Meski belum pengujiannya yang dapat memberikan hasil yang menjanjikan, namun penggunaan teknologi cloud di lingkungan production masih terbatas. Lalu, selanjutnya, TRL 5 dan 6 uji coba di lingkungan terbatas. Beberapa aplikasi teknologi cloud telah diuji coba di lingkungan terbatas di Kemendikbud Tristek. Pada tahap ini, teknologi cloud telah terbukti mampu memberikan manfaat dalam pengolahan data dan layanan IT. Namun, masih terdapat tantangan dalam keamanan dan privasi data. Lalu, selanjutnya, di TRL 7.8 uji coba di lingkungan menu, beberapa aplikasi teknologi cloud telah mencapai tahap uji coba di lingkungan penuh di Kemendikbud Tristek. Meskipun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan teknologi ini, namun teknologi cloud telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan pemerintah. Lalu, yang terakhir, TRL 9, penerapan teknologi, beberapa aplikasi teknologi cloud telah berhasil diterapkan secara efektif, efisien di Kemendikbud Tristek, namun masih banyak aplikasi lain yang belum mencapai tingkat kesiapan teknologi yang cukup tinggi dan belum dapat terpaksa secara optimal. Secara seluruhan, teknologi cloud di Kemendikbud Tristek saat ini berada di TRL 5-6, di mana teknologi tersebut telah diuji coba di lingkungan terbatas dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, layanan pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan teknologi sehingga teknologi cloud terdapat secara luas di seluruh lingkungan Kemendikbud Tristek. Oke, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.